Pemirsa berhati-hatilah ketika hendak akan memposting sesuatu di akun media sosial Anda seperti yang dialami Komika Muhad Kli alias Aco bermaksud mencurahkan kekecewaan terhadap sebuah perusahaan apartemen dirinya justru dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik Komika Muhad Kli alias Aco hari ini mendatangi di Tres Krimsus Polda Metro Jaya untuk menjalani tes kesehatan terkait kasus yang menjeratnya sebelum menjalani pemeriksaan Aco menuturkan masih akan mengupayakan langkah damai dan agar kasus hukum ini tidak dilanjutkan sebelumnya Aco ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Paramindo atau Apartemen Green Pramuka Aco dianggap melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 namun dirinya tidak menerima atas gugatan tersebut karena menurutnya apa yang dituliskan pada tahun 2015 silam merupakan keluhan pribadi dan berupa kritik untuk apartemen tersebut ya sebetulnya sih gak terima karena kan apa yang saya tulis itu kan cuma sekedar kritik dan apa namanya curhatan sebagai seorang konsumen terhadap pelayanan yang dia terima kan dan tujuan saya nulis itu jelas buat kepentingan umum artinya supaya orang lain calon konsumen itu punya bahan pertimbangan sebelum membeli apartemen tulisan Aco dinilai mencemarkan nama baik apartemen tersebut dipostingannya di blog muhatkli.com Aco sendiri berpendapat bahwa tulisannya itu sebagai curhatan saja sebagai penghuni apartemen tidak hanya itu Aco juga sudah menulis perkataan yang dianggap pengelola apartemen sebagai fitnah dan atas hal itu pengelola apartemen kemudian melaporkannya ke Polda Metro Jaya Aco kemudian ditetapkan sebagai tersangka rencananya Aco akan dilimpahkan Polisi Kekejaksaan pada hari ini selamat menikmati